Intro Akibat diguyur hujan deras selama semalaman, sebanyak dua ruangan di gedung SMP Negeri Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Ambruk. Sementara bangunan lainnya juga terancam robo. Dua ruangan bangunan yang Ambruk tersebut merupakan ruangan laboratorium dan ruangan keterampilan. Selain kedua ruangan, hampir seluruh bagian atap ruangan sekolah rusak. Menurut pihak sekolah setempat mengatakan sudah lama tidak dilakukan renovasi karena keterbatasan anggaran. Pihak sekolah sudah mengajukan ke dinas terkait namun hingga saat ini belum direalisasi. Pihak kepolisian yang hadir di TKP segera memasang garis polisi untuk menghindari agar para siswa tidak melintasi ruangan yang rawan Ambruk tersebut. Peristiwa ini terjadi saat aktivitas kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung sehingga membuat sejumlah pelajar berteriak histeris ketakutan. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini karena para siswa sedang belajar di luar ruangan. Pihak sekolah berharap segera adanya bantuan dari pemerintah terkait. Ya, memang ruangan itu sudah lama tidak digunakan Pak itu ya, ruang laboratorium dan ruang keterampilan. Kemudian kita sudah beberapa kali mengajukan untuk rehabilitasi. Ternyata katanya dari sana itu tidak ada untuk rehab luang laboratorium dan keterampilan gitu ya. Sehingga ya kami juga sangat membutuhkan akhirnya ya barang-barang laboratorium diamankan saja di ruang yang aman gitu ya. Terus sementara sambil kita menunggu barangkali ada perhatian pemerintah ya dikosongkan saja dulu ruangan itu. Ternyata sekarang musim hujan ya baru beberapa hari hujan ternyata memang karena atapnya sudah lapuk mungkin ya. Tadi jam 9 kami baru beberapa jam pelajaran di kelas kami mendengar suara runtuhan. Yang saya khawatirkan itu ada anak yang lagi lewat di sana memang tidak digunakan sih itu ruangan. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata.